Intro Salam saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini Salam Transformasi Saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai rasa khawatir Saudara, ketika kita mendengar rasa khawatir ini suatu sikap, suatu rasa yang selalu ada dalam diri manusia Dan rasa khawatir ini selalu menghantui setiap hidup orang percaya Banyak yang kita khawatirkan, kita khawatir akan masa depan kita Kita khawatir akan hari esok, kita khawatir karena dunia ini akan semakin jahat Kita khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai Saudara, rasa khawatir ini bukan saat ini saja ketika kejahatan semakin banyak terjadi Bahkan mungkin saudara dan saya khawatir terhadap anak-anak generasi kita saat ini Terhadap anak-anak keturunan kita Bagaimana saat ini terdapat vaksin yang palsu, vaksin yang benar-benar membahayakan Bahwa sebenarnya itu bukan vaksin tetapi sebuah racun bagi tubuh anak-anak kita Saudara, ini rasa khawatir yang menghantui setiap kita Bahkan sekarang banyak mungkin para orang tua berpikir, rumah sakit mana yang sudah dimasuki oleh vaksin yang palsu Mereka khawatir, jangan-jangan anaknya semua divaksin dengan cairan-cairannya palsu tersebut Saudara, rasa khawatir ini begitu mengikat Tetapi rasa khawatir, sikap khawatir bukan cuma saat ini Sudah sejak zaman dahulu kalah ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini Namanya rasa khawatir itu tetap ada Mari kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius Kita akan lihat dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai 31 Firman Tuhan berkata Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh bapamu yang di sorga Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara Firman Tuhan jelas mengatakan Jangan kita khawatir Firman Tuhan mengatakan jangan saudara khawatir dan jangan saya khawatir Ini punya maksud karena rasa khawatir memiliki suatu kekuatan daya hisap, daya sedot Yang sangat dahsyat Ketika kita khawatir terhadap sesuatu Otomatis seluruh energi dalam hidup ini akan tersedot ke sana Kita berjuang mengusahakan supaya apa yang kita khawatirkan tidak terjadi Saudara Bukan kita saja Ketika Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini pun Dia memiliki rasa khawatir Dia memiliki kekhawatiran Dari mana kita tahu? Lihat Ketika dia berdoa sampai berpeluh darah Dia mengalami kekhawatiran dalam dirinya Dia mengalami ketakutan Dan semua terhisap ke sana Dan dia berjuang mengatasi rasa khawatir tersebut Ketika dia akan disalibkan Dia memiliki rasa khawatir Tetapi lihat Apa yang Tuhan Yesus lakukan Ketika dia hidup di muka bumi ini Dia memberikan contoh-contoh Yang seharusnya Saudara dan saya Kita mengikuti dia Dan meneladani hidupnya Ketika Tuhan Yesus mengalami kekhawatiran dalam hidup ini Dia berusaha Untuk mengalihkan pikirannya Dia berusaha Untuk membawa hatinya Kepada Bapak Makanya dia bertelut Dan dia berlutut Dan berdoa kepada Bapak Bapak Kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku Dia mengharapkan Semuanya ini tergantung pada Bapak Dia berusaha mengalihkan pikirannya Kita sering berpikir Loh Yesus itu kan Tuhan Tapi kenapa dia bisa seperti itu Ingat Ketika Yesus ada di muka bumi ini Dia 100% Tuhan Dan dia 100% manusia Dia hidup sama seperti kita Saudara Sebagai manusia Bahkan dia memiliki rasa khawatir Rasa takut Rasa cemas Bahkan dia pun harus bekerja di muka bumi ini Saudara Tapi dia memberikan contoh Sungguh luar biasa Dan sangat dasyat Dia memberikan contoh Supaya kita teladani hidup seperti dia Ketika dia mengalami khawatir Ketika dia mengalami gelisah Dia datang kepada Bapak Dia berlutut Dia menghadap Dan dia melapor Dia bersekutu dengan Bapak Tapi saudara Apa yang kita lakukan? Ketika kita khawatir Justru kita memikirkan kekhawatiran tersebut Bahkan Ketika kita terus menerus memikirkan kekhawatiran kita Kita sering melakukan tindakan-tindakan irasional Tindakan-tindakan di luar pemikiran yang wajar Karena kita terlalu berlebihan Rasa khawatir Menyedot setiap energi kita Setiap pikiran kita Fokus hidup kita Membuat apa yang kita lakukan Ini di luar hal-hal yang wajar Ketika saudara takut Anak saudara Mungkin di jalanan Atau di sekolah pergabalan Tidak benar Sedikit-sedikit telepon Sedikit-sedikit jaga hati-hati Sedikit-sedikit bilang Tidak pernah memberikan kepercayaan kepada anak saudara Saudara Itu bukan cara yang baik Justru kalau cara yang baik adalah ketika kita sudah menasihati anak kita Justru kita membawanya kepada Bapak Kita serahkan kepada Bapak di surga Dan kita pikirkan apa yang Bapak ingin kita lakukan Fokus kita kepada kerajaan Tuhan Bukan kepada hal kekhawatiran kita Ketika kita memikirkan kita khawatir besok kita gak bisa makan Maka hari ini kita akan berpikir keras Bagaimana caranya supaya kita memiliki uang supaya besok kita bisa makan Dan rasa khawatir itu membuat orang banyak sering melakukan hal-hal negatif Dia bahkan bisa mencuri Dia bahkan bisa membunuh Dia bahkan bisa merampok Karena rasa khawatir tersebut Saudara Rasa khawatir memiliki kekuatan yang dahsyat Tapi mari sekarang kita belajar mengalihkan rasa khawatir tersebut Dari hal yang negatif Yang tadinya kita berpikir hal-hal yang negatif Sekarang kita alihkan ke hal-hal yang positif Mari kita pikirkan Kita khawatir kalau kita tidak bisa masuk ke kerajaan surga Kalau kita tidak pernah bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru Mari Kita renungkan Kita khawatirkan Kalau kita tidak punya kesempatan lagi untuk kita berubah dalam hidup ini Kalau kita tidak pernah punya kesempatan lagi untuk memperbaiki hidup ini Saudara Hidup yang singkat ini Tidak pernah ada yang tahu kapan kita berakhir Kapan kita menghembuskan nafas Justru kita harus khawatirkan Ketika itu datang Kita belum berubah Ketika itu datang Kita belum bertobat Ketika itu datang Manusia batinnya Kita belum dibereskan di hadapan Tuhan Memang Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Sudah disucikan dan dikuduskan Tetapi sekarang masalahnya Batin saudara Dan batin saya Adakah sudah kita bereskan di hadapan Tuhan Karena Tuhan mau kita bereskan ini semua Jangan lagi kita tersendal dengan kekhawatiran dunia ini Banyak hal saat ini Vaksin yang tadi saya sudah bicarakan Bagaimana vaksin saat ini menghantui Dan menakutkan semua orang Banyak orang Vaksin yang palsu Yang benar-benar bisa membuat orang akhirnya menjadi celaka Bahkan mengalami kematian Kejahatan tidak pernah bisa dicegah Tetapi kita harus bisa mengalihkan pikiran kita Untuk mengatasi kejahatan tersebut Untuk mengatasi hidup kita terbebas di segala kejahatan tersebut Bukan dengan cara kita benar-benar Mengusahakan tersendut ke sana Terhisap dan rasa khawatir Tapi mari kita khawatir Kalau kita belum bisa memikirkan kerajaan Tuhan dan kebenarannya Kita belum bisa menyempurnakan hidup kita Kita belum bisa membereskan karakter kita yang tidak baik Kesombongan kita Kecongkakan kita Kita belum bisa menjaga mulut kita Belum bisa menjaga mata kita Belum bisa menjaga pikiran kita Rasa khawatir menghantui dan menguasai seluruh tubuh kita Seluruh elemen dalam tubuh kita Dia kuasai Kita tidak pernah bisa menghindar dari rasa khawatir tersebut Tetapi kita harus bisa mengarahkan rasa khawatir tersebut Ke hal yang positif Mari kita pikirkan Kita khawatir Kalau kita belum sempat memperbaiki hidup kita Kalau kita belum sempat menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Kalau kita belum sempat Berkenalan dan bersekutu Intim dengan Bapak Saudara Seharusnya kita khawatir Kalau saat ini kita tidak dikenal oleh Tuhan Yesus Saat ini kita tidak dikenal oleh Bapak Kita tidak bersekutu dengan Dia Bagaimana kita bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru Dimana Yesus sebagai pemimpinnya Dimana Yesus sebagai rajanya Mari Saudara Kita khawatir untuk hal yang positif Kita khawatir kalau kita belum bisa sempurna Ketika kita hidup di muka bumi ini Kita khawatir kalau kita belum bisa Menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Tuhan Yesus Kristus memberkati Saudara Salam Transformasi